DONGENG UNTUK ANAK INDONESIA Dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Halo anak Indonesia, nama kakak Yuli Wambraw Dari Taman Baca Mansapur, Kota Sorong, Papua Barat Mato Mato Sipohon Matoa Penulis Watik Ideo, Ilustrator Rara Gandewa Dan penerbitnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Mato Sipohon Matoa Ada seorang anak kecil yang melihat sesuatu di pohon Dan ada seekor burung cendrawasi yang terbang dekat pohon Matoa Pasti anak-anak ingin tahu ceritanya Di Pegunungan Papua, tinggallah Mato Sipohon Matoa Tiap hari Mato melihat Cessie, si cendrawasi terbang di sekitarnya Aku ingin sekali bisa terbang seperti Cessie Aku kesepian di sini, kata Mato sedih Suatu hari datanglah anak-anak Sukudani Mereka membawa benda bulat dan menempelkannya ke tubuh Mato 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 jadi penasaran, apa ini? Hei tunggu, lepaskan bulatan ini dari tubuhku, seru Mato Tentu saja anak-anak Sukudani tidak mengerti ucapannya Beberapa minggu kemudian, bulatan itu semakin besar Mato semakin merasa tak nyaman Apalagi banyak semut yang mulai berdatangan Wah, kenapa banyak semut yang datang ke tubuhku? Teriaknya Semut-semut tinggal di dalam bulatan itu Lihat semut-semutnya Mereka mengumpulkan makanan dan bertelur Jumlah semut semakin banyak Mato jadi kesal Hus, hus, pergi kau Semut-semut Teriaknya marah Mato sekuat tenaga Menggoyangkan tubuhnya Agar bulatan itu lepas dan para semut pergi Matu kesal dan menangis Huuuuh, aku tidak suka bulatan ini Tanpa disadari Tanpa disadari, suara isak tangisnya membangunkan bulatan besar di tubuhnya Hei, kenapa kamu menangis? Matu terkejut mendengarnya Matu terkejut mendengarnya Loh, kamu bisa bicara Kamu siapa? Tanya Matu heran Namaku Sasa Aku adalah tanaman Orang-orang memberiku nama si sarang semut Jelas Sasa Matu pun berkenalan dengan Sasa Namaku Mato si pohon Matoa Katanya sambil tersenyum ramah Terima kasih sudah memberiku tempat tinggal Maaf kalau aku mengganggumu Ya, kata Sasa Mato tersenyum dan menganggut Aku tidak menyangka kalau kamu adalah tanaman Sasa bercerita kepada Mato Kalau dia memiliki banyak manfaat untuk manusia Mato juga bercerita kepada Sasa Kalau ia menghasilkan buah yang lesat Mato jadi senang Ia memiliki teman baru untuk diajak mengobrol Anak-anak Sukudani Sesekali juga datang untuk melihat Sasa Anak-anak melihat Sasa Mereka senang saat mengetahui Sasa Tubuh besar Kini Mato tidak lagi merasa kesepian Ia memiliki banyak teman Demikian dongeng untuk anak Indonesia Terima kasih Pendongeng Kak Yuli Wambrau Komunitas Buku Untuk Papua Papua Barat Dongeng Mato Sipohon Matoa Penulis Watik Ideo Ilustrator Rara Gandewa Penerbit Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Terima kasih Terima kasih telah menonton!